Selamat siang kawan-kawan ISP, disini saya pelan-pelan komunitas Halo Halo, Mas Rayan kelebat Iya, halo, apa kabar? Baik, mohon maaf di Palangkaraya sinyalnya lagi jelek, ada hujan lebat Oh, siap Iya, 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 ini menjadi salah satu alasan kenapa kita harus segera pindah ke 5G ya Iya Siap, siap, ayo, ayo, ini seru nih, kalau terlambat nih biasanya ada hal yang seru nih kita bisa ngobrol jadi ya Kita kenalan dulu, Mas, biar lebih enak disini Oke Perkenalkan, nama saya Hendry, Mas Iya, siap, Hendry, iya, oke, halo Hendry Sampai salah satu idola saya di pasar modal yang banyak memotivasi saya Saya sering juga di Youtube-Youtube Di mana diskusi kita pada sore hari ini membahas tentang investasi pemula itu bagaimana Sebelumnya, saya penasaran nih sama Mas Rayan ini bagaimana awal pertama kali Mas Rayan ini berinvestasi di pasar modal pertama kali Yes, oke, Mas Hendry Jadi, saya mulai berkenalan dengan dunia pasar modal dan investasi itu Tepatnya tahun 2004 ketika umur saya 18 tahun Saat ini saya usia 34, saya sudah kurang lebih 16 tahun lah berkenalan dengan dunia investasi dan keuangan serta bisnis gitu ya Jadi, di awal-awal itu saya sama sekali gak ngerti apa-apa Saya ini Sarjana Senirupa Latar belakang saya ini Dulunya sekolahnya IPA Lalu ngambil ke Sarjana Senirupa Dan tahun 2008 itu saya juga ambil S2-nya perbankan dan pasar modal Ya, jadi ya singkat cerita sebenarnya kenapa saya berinvestasi karena pada saat itu saya punya uang Hasil dari saya berdagang Ya, saya belajar seadanya pada saat itu karena pendidikan dan juga informasi mengenai keuangan pada saat itu sangat sedikit sebenarnya Yang berbicara mengenai saham Tentunya untuk saham lokal ya Kalau pada tahun 2004 itu Hendry beda sekali dengan hari ini Orang mungkin kalau bicara reksadana itu lebih kenal dibandingkan investasi di saham Amerika gitu Karena sudah banyak ya Ada aplikasi, ada platform gitu ya Sedangkan kalau dulu itu lagi ngetrendnya orang beli saham di Amerika Tapi bukan sahamnya, tapi options-nya Options US market Jadi derivatif instrumennya Jadi ya kira-kira kalau perkenalan saya dimulai dari umur saya 18 tahun lah sampai dengan hari ini Saat itu Mas Ryan belajarnya lewat apa aja Mas? Belajar saham-saham? Ya, kalau dulu pilihannya nggak seperti hari ini ya Hend Kalau dulu itu kita belajar bisa lewat buku Tapi sayangnya pada hari itu buku-bukunya mungkin entah saya salah pilih judul Sehingga bukunya ini sulit-sulit sekali untuk dipahami oleh orang-orang memula ya Seperti saya gitu Pada saat itu saya tidak punya latar belakang ekonomi Saya tidak punya latar belakang finance and accounting Sehingga kalau kita baca buku mengenai laporan keuangan gitu ya Kita dipaksa untuk membaca laporan keuangan Kita bisa sih baca Tapi setelah itu kan pertanyaannya gini ya Jadi perusahaan ini bagus atau jelek? Jadi perusahaan ini mahal atau murah? Nah, di buku-buku tersebut tidak menyatakan secara eksplisit Apakah mahal dan murah parameternya apa Jadi pada hari itu saya tutup bukunya Saya coba pergi lihat-lihat seminar Pada saat itu banyaklah seminar dari luar negeri Lebih banyak ke technical analysis Jadi ya, ketika belajar technical analysis kan jauh lebih mudah ya Karena ada garis, kalau kena garis itu dibeli Kalau kena garis atas berarti dijual Kalau crossing dibeli Nah, itu lebih mudah dipahami untuk saya pada saat itu Sehingga ketika awal-awal saya mulai belajar itu ya Mengenai dunia technical Karena fundamental itu pada saat itu saya kesulitan informasi Tapi, dasarnya pada saat itu saya belajar Kalau tidak melalui buku Saya faksakan meskipun bahasa Inggris dan saya nggak ngerti Ya, kedua ya saya belajar lewat seminar atau kelas Yang diadakan, tapi mostly di luar negeri Ya, bos Berarti sudah lumayan ya mas Saat itu di pasar modal kan ada banyak instrumen-instrumen selain saham Apakah pertama kali mas Rayyan itu langsung terjun ke saham Atau ada instrumen lainnya? Ya, jadi kalau dijawab, ditanyakan bahwa dulu banyak instrumennya Hari ini lebih banyak Saya sih melihat Kayanya nggak jauh beda sih ya Kalau kita tahu saham Kita mungkin ya tahu reksadana gitu ya Karena dulu di tahun 2004 Saya selain investasi pertama itu bukan hanya di saham Tapi saham dan reksadana Gitu Cuma bedanya adalah dulu dan sekarang Membuka rekening saham dulu lebih tinggi nilainya Dulu 40 juta pembukaan rekening saham 20 lah kalau nggak salah Yang 40 itu adalah reksadana Reksadana itu investor rekon itu 40 juta di salah satu bank Jadi ya halangan awal Kalau dulu itu bukanya masalah pengetahuan saja Tapi masalah modal juga Karena beda seperti hari ini kan Jarang sekali dong ada Bukalah rekening reksadana Mulai dari 40 juta nggak ada Sekarang mulai dari seribu atau mulai dari berapapun yang kamu punya kan Jadi ya kira-kira begitu langkah dulu Tadi kan modalnya Modal saham kan lumayan besar nih Kan sekarang juga ada yang namanya Konsep nabung saham Nabung saham yang dulu itu seperti apa mas? Apakah? Dulu Jadi dulu itu tidak ada istilah-istilah gerakan nabung saham Gerakan nabung saham itu kan ada tahun 2015 ya Dulu itu mungkin 2004 itu mengenai Auto investasinya Membeli reksadana secara Kontinu Itu dulu sudah mulai ada Tapi baru terbatas pada hanya beberapa tempat yang Melakukan hal tersebut Jadi Sebenarnya dulu itu belum ada Kalau yang namanya gerakan nabung saham itu belum ada Kita membeli saham itu lebih kepada Based on investment Artinya kita long term Dengan membeli sekali gitu ya Atau ya dengan beli dan jual lagi Ada yang beli harian, jual harian, ada yang beli jual bulanan Nah itu ya Jadi seperti konsep trading yang hari ini kita tahu Disini saya penasaran nih Bagaimana konsep nabung saham ala Rian Gerber? Sebenarnya prinsip saya dalam berinvestasi itu Pada semua instrumen sama Jadi artinya tidak pada saham saja gitu ya Karena ada pada emas juga ya Ada pada cryptocurrency juga Ada juga pada fixed income juga ya Contohnya kayak peer-to-peer lending Ataupun deposito Itu kita juga harus membagi portfolio kita Prinsip dasarnya itu adalah Kalau investasi adalah Harus terbalik dengan umumnya Yaitu semakin berita buruk Semakin dibeli Semakin berita buruk Semakin dibeli Nah Kalau dalam sudut pandang fixed income Maka kita harus melihat Beda-beda nih Kalau fixed income-nya itu Dengan suku bunganya rendah Biasanya kita pakai lah Dengan jangka waktu yang paling pendek Tapi kalau dengan Dengan suku bunga atau imbal yang tinggi Maka kita ambillah dengan Jangka waktu yang lebih panjang Jadi prinsip dasarnya itu adalah Semakin buruk semakin membeli Dan kalau tidak ada apa-apa Tambahlah secara teratur Baik di saham Ataupun punya emas Suka dengan melihat peluang cryptocurrency Karena menjadi salah satu decentralized asset Lalu juga misalnya kita mau Menambah investasi kita pada fixed income Pada peer-to-peer lending Ataupun deposito Lakukanlah secara terus-menerus Sehingga sama seperti kita Punya gaya hidup Kalau kita itu gaya hidup bersih Berarti kan bukan mandi Satu kali dalam satu tahun Tapi mandilah setiap hari gitu ya Dan janganlah mandi setiap saat Kalau mandi setiap saat Makin hilang terkriputan gitu kan Jadi kita harus bisa mengambil prinsip Sebagai gaya hidup Iya Tadi kan Berarti Mas Rayan ini Ada banyak diversifikasi Penanaman modal selain di saham Apakah Mas Rayan ini Pernah mengalami Suatu kesalahan Dalam memasukkan modal Yang pernah melalui Rasanya sih Yang namanya rugi itu Adalah suatu teman dari untung Jadi kalau orang Pernah untung Gak pernah rugi Rasanya aneh Orang kalau rugi terus Gak pernah untung Berarti gak pernah belajar Jadi kalau menurut saya Rugi itu adalah suatu hal Yang umum kok kita alami Dan Jangan pernah membuat Menjadikan suatu instrumen itu Jadi musuh Gitu misalnya gini ya Wah saya rugi di saham Saya rugi di saham 2-3 kali Ya sebenarnya Sebenarnya Ketika Anda rugi Terus-menerus di saham Yang perlu di review itu adalah Apakah Anda sudah membeli Dengan cara dan strategi yang benar Saya tiap kali ikut investasi Kok rugi Investasinya jadi bodong Berarti pertanyaan ya Itu dapat penawaran dari mana Kok bisa dapat terus-menerus Sampai rugi Berarti kan Hanya orang gila Yang melakukan cara yang sama Menghasilkan hasil yang berbeda Jadi Ya Anda harus revisi tuh Kalau sampai rugi terus-menerus Karena Harusnya adalah Yes Untung ada rugi Oke Tapi kita bisa membatasi risiko Itulah baru orang yang bisa Disebut investasi Disini ada Kita menjawab pertanyaan Dari kawan-kawan Disini ada pertanyaan Dari Bona Agibon Kalau mau untung Dengan investasi Jangka panjang Gimana mendapatkan untungnya Dan bisa mencukupi Buat hidup Ya Ini dia Inilah Jadi Buat Mas Bona Ya Mas Ini kan pemula ya Mas ya Baru sekitar 16 tahun saja Berinvestasi Investasi juga gak Sebanyak-banyak amat Karena nama saya juga Belum masuk Di 100 orang terkaya di Indonesia Artinya kan gak bisa Mengklaim diri sebagai orang kaya Gitu ya Masih jauh lah dari kaya Yang pertama Anda harus benarkan Prinsip dasarnya Bahwa Investasi itu bukan Kendaraan cepat kaya Kalau seketika Anda berpikir Bahwa dengan berinvestasi Anda Tiba-tiba sebentar lagi Jadi orang kaya Anda akan frustasi Kenapa? Karena Kalau mulai investasi Dari ratusan miliar Mungkin Anda Bunganya saja Dividennya saja Anda sudah happy Contoh gini Kita bilang Yang namanya dividen itu Rata-rata 2% Berarti Kalau kita punya Uang 1 miliar saja Dividen dari saham tersebut Setiap tahun Cuma 20 juta Benar ya Kan 20 juta ya Sekarang 20 juta Kalau dibagi 12 Kira-kira Menjadi suatu hal yang besar gak? Satu koma loh Satu jutaan Belum tentu Kalau misalnya Kita bandingkan dengan Penghasilan UMR Itu belum UMR loh Kecil sekali Berarti Anda bisa tiba-tiba Bilang gini Ya ampun Punya uang 1 miliar Investasi saham Hasilnya cuma 2% Cuma 20 juta Dimana kalau saya Kerja Satu bulan 4 juta 12 bulan 48 juta Padahal saya gak perlu Punya uang 1 miliar Untuk dapat 48 juta Berarti kan Tiba-tiba Jadi gak menarik Investasi Betul gak? Karena pertama Kita kejar Angka 1 miliarnya Hari ini Tapi Kalau kita Teliti Kita itu kan Membeli secara Bertahap ya Pelan-pelan dong ya Misalnya 10 tahun 5 tahun Itu nilai modal Yang kita kumpulkan Itu tidak kita Masukkan 1 miliar Tapi kurang Kenapa? Karena harga saham kan Makin hari makin mahal kan Untuk saham yang bagus Andaikan Anda Misalnya Membeli Gerakan nabung Sahamnya adalah BCA Untuk 10 tahun yang lalu Itu Dibandingkan Anda Menabung di BCA Itu selisih Returnnya Selisih bunganya Itu bisa sampai Mungkin 15-17 kali lipat loh Dari Anda Menabung di banknya Nah Konsep-konsep seperti ini Itu harus kita pegang Nah Sekarang saya akan coba Jawab dengan gampang ya Kalau pertanyaan adalah Bagaimana mendapatkan uang Dan bisa mencukupi Buat hidup Pertanyaannya saya balik Mas Bona ini Kepingin punya uang berapa Untuk mencukupi Buat hidup Bisa jadi Mas Henry cukup 10 juta Cukup buat hidup Satu bulan Bisa jadi Ryan karena sudah punya anak Sudah punya istri Saya juga Ada orang tua Mungkin saya perlu 50 juta satu bulan Mas Bona perlunya berapa Yang dikatakan Mencukupi buat hidup Misal Mas Bona jawab Saya perlu 10 juta Ryan Oke Bagus Kalau 10 juta Kali 12 Berarti 120 juta dong Berarti Kalau ada sebuah saham Yang memberikan Dividend Tanpa perlu Anda jual Sebesar 10% Satu tahun Berarti Mas Bona perlu Investasi di saham tersebut Sebanyak 1,2 miliar Segampang itu Dengan Mas Bona punya Saham itu 1,2 miliar Dan setiap Tahun Menghasilkan 10% Dividendnya Maka Mas Bona Bisa mencukupi Hidup Dari Desiden Tanpa perlu Menjual sahamnya Logis gak? Berarti Pertanyaan dibalik adalah Mas Bona itu Perlu berapa Buat hidup Kan jadi gitu ya Baru setelah itu Dihitung Bagaimana Cara mengejar Saham tersebut Sampai punya Sejumlah nilai tersebut Kira-kira Kayak gitu Jawabannya Saya pernah mendengar Mengenai Tentang Mendapatkan uang Untuk hidup Trading Farlet Itu Bagaimana Menurut Mas Traian Mengenai Hal tersebut Misalnya dia Trading Untuk memenuhi Hidupan Trading Jadi ada Perbedaan ya Ketika kita Trading itu Berarti sahamnya Kita jual loh Berarti kita Gak menyimpan sahamnya Kalau Mas Bona ini Menyimpan sahamnya Kan beda ya Kalau simpan saham Berarti kan Gak pernah dijual loh Berarti Mas Bona ini Hanya mengandalkan Yang namanya Dividend Betul ya Kalau Mas Henry tadi bilang Di trading Trading for living Berarti kan Sahamnya dijual ya Berarti kalau Sahamnya dijual Gak dapat dividend nih Gitu ya Jadi beda nih Gayanya nih ya Oke Kalau kita jual sahamnya Berarti kita dapat Selisih harga belinya Harga jual belinya Bener ya Kalau kita Selisih harga jual belinya Berarti kan Kita tinggal tanya Kita itu Untuk bisa Trading for living Dagang untuk hidup Hidupnya berapa nilai Hidup kebutuhan hidupnya Sama kayak tadi 5 juta Satu bulan Oke Berarti kalau 5 juta Satu bulan Saya cuma tanya ke Mas Henry Mas Henry Rata-rata berapa persen Mas Henry dapat untung Dari trading saham Oh Saya 10% Ryan Oh kalau gitu Berarti Mas Henry Cukup punya modal 50 juta Untuk dapat 10 persennya 5 juta Bener gak? Berarti kalau Mas Henry Punya uang 50 juta Dan bisa Mengejar target Profit Satu bulan Adalah 10% Artinya Mas Henry Bisa trading for living dong Dagang untuk hidup dong Sama kayak orang-orang Yang jualan di pasar Itu kan dagang untuk hidup Iya Iya Jadi sebenarnya Apakah bisa tergantung Berapa Kebutuhan hidup Yang kedua adalah Berapa persentase Yang bisa kita dapatkan Yang ketiga Apakah modalnya Selanjutnya Mas Bona Bertanya lagi Mengenai saham Berapa banyak Perugian uang Yang sudah pernah Dialami sampai sekarang Mas Oh oke Iya Banyak Iya Kalau dihitung-hitung Dalam investasi Pernah rugi Berapa ya Iya 8 mobil Innova Bisa Iya Lalu Ada Rumah 3-4 biji Bisa dihitung Ya adalah Seperti itu Tentunya Cukup Cukup banyak lah Pisa kasihnya gitu Bukan artinya Kita tidak pernah rugi Kita rugi Tapi kita bertahan Dan kita bisa Mengembalikan Itu hal yang perlu Untuk minus Satu saham Terdalam Mas Ryan Berapa Mas Minus terdalam Satu saham Ngomong investasi Apa trading 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 5% 5% Kalau investasi Berapa Mas 30% 30% 40% Iya Ini ada Mbak Andrea Bertanya tentang Cryptocurrency Jujur saya masih belum Tahu Cryptocurrency Bisa dijelaskan sedikit Mas Ya Cryptocurrency ini Diawali dari tahun 2008 Dimana Ada Kejadian hebat Di dunia Yang menyatakan Kebobrokan Uang kertas Yang menyebabkan Supreme Mortgage Di Amerika Pada tahun 2008 Kita sadar Bahwa pada saat ini Sebenarnya Uang kertas Yang kita pegang ini Hanya cuma Karena kita percaya Kepada negaranya Masih ada Kenapa bisa seperti itu Karena Yang namanya Yang namanya Uang kertas itu Dulunya Itu Dijamin dengan Emas 1972 Itu Perjanjian Bretton Woods Namanya Dimana Satu Setiap 20 dolar Itu Dijamin dengan Satu ounce Emas Nah Sejak Amerika itu Keluar Menyalahi Peraturan tersebut Disitulah Yang namanya Inflasi terjadi Dimana Cadangan emas Tidak sejalan Dengan Besaran nilai Uang kertas Yang kita miliki Di kantong kita Pada saat ini Sehingga Semua negara itu Saling mencetak uang Padahal Kalau kita kembali Kedalam sistem Perdagangan Zaman dulu Dengan sistem Ditukar dengan emas Emas itu kan Tidak ada satupun Yang bisa membuat emas ya Iya Nah Jadi emas itu adalah Sesuatu nilai tukar Yang boleh dibilang Stabil Karena tidak ada satupun Yang bisa Membuat emas Sehingga Emas itu menjadi Suatu hal Yang selalu tetap Dan tertentu jumlahnya Di dunia ini kan Tidak bisa ditambah Gitu Secara tiba-tiba Kecuali ditambang Nah Ketika kita melihat Itu adalah Suatu hal yang baik Dan uang kertas tidak baik Maka tahun 2008 itu Ada Anonim Entah sekelompok Atau seseorang Yang dimana kita Mengakui bahwa Tidak Tidak mungkin Satu orang Ada namanya Satoshi Itu Mengeluarkan Sistem Kripto Enkripsi Dimana ada Sesuatu yang ditambang Secara digital Sehingga Bisa menjadi Suatu komoditi Yang kita kenal Dengan namanya Bitcoin pada hari ini Prinsip Bitcoin itu Mirip seperti emas Tapi digital Karena untuk Mendapatkannya perlu Ditambang Nah itulah Disebut dengan Cryptocurrency Jadi Kalau ditanya Bagaimana cara Untuk belajar Cryptocurrency Ya kayak Barusan yang saya Omong Tapi Cryptocurrency itu Berkembang menjadi Sangat banyak Anggaplah Tiba-tiba Setelah ditemukan Sebuah emas Tiba-tiba Ketemu logam lain Mulai dari Logam yang jelek Sampai logam yang bagus Itu semua Berbono-bono Menyatakan diri Bisa sebagai Alat tukar Ataupun Bisa sebagai Alat investasi Nah itulah Yang namanya Dunia Cryptocurrency Yang didasari oleh Teknologi Blockchain Yang hari ini ada Disini ada lagi Pertanyaan Dari Ignatius C.G Pak Krian Kalau untuk pemula Lebih baik Kita lebih dulu Belajar analisa Fundamental Atau teknikal Analisa yang paling Sempel Apakah betul Melihat dari P.B.P. Ya Pertanyaan Pak Ignatius Ini Maksudnya Dikembalikan Pak Ignatius Ini kepentingannya Mau menguasai Analisa ini Mau ngapain Ya kan Misalnya Kita ini Bayangkan Yang namanya Pasar modal Itu adalah Inilah Suatu Ruangan Untuk bertanding Berarti kan Kalau mau bertanding Itu Banyakan orang Yang jago Jagonya Adalah jago tinju Kita mungkin Lebih tepat Untuk latin Tinju juga Sedangkan Mau ditanya Ini jenis Pak Ignatius Ini keperluannya Untuk dagang Atau untuk invest Kalau seorang investor Maka lebih Lebih mungkin Ilmunya itu Harus dipertebal Di analisa fundamental Kalau seorang pedagang Ilmu fundamental itu Terlambat Pergerakannya Jadi harus Menguasai ilmu teknikal Kalau Anda menjadi seorang investor Apakah perlu Menguasai Analisa teknikal Itu Menurut saya Lebih bagus Kalau menguasai Lebih banyak ilmu Karena investasi itu Kan jangka panjang Jadi berbeda dengan Yang dibutuhkan Seorang Pedagang Kalau pedagang Menurut saya Fundamental Tidak terlalu perlu Gitu Jadi Trading Fundamental itu Berbeda ya Mas ya Gualangin dan bumi Kayak Bela diri Satu pakai Kaki Satu pakai Tangan Disini ada lagi Pertanyaan dari Mas Mohan Saya Tertanyaan dengan P2P lending Bagaimana penjelasannya Ya Siap Baik Mas Mohan Jadi P2P lending itu Adalah Sebuah sarana Dimana Anda bisa Mendanai Orang lain Dimana Ada orang yang Membutuhkan uang Dan Anda Meminjamkan uang Anda Dimana Ada sebuah Platform yang Diawasi dan Terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan Yang boleh melakukan Keperantaraan tersebut Gitu loh Nah contohnya Seperti yang Sore hari ini Ini adalah Indovan.id Adalah salah satu Contoh Dari perusahaan Yang Terdaftar dan Diawasi oleh OJK Yang bisa Menyelenggarakan Mempertemukan Antara orang yang Membutuhkan uang Dengan orang yang Punya uang Dimana Untuk Indovan.id itu Bisa Mendanai Itu mulai dari 50 ribu rupiah Jadi bisa Untuk siapapun Dengan Imbal Pengembalian Itu 15 sampai dengan 18 persen Pada saat ini Indovan.id juga Menjadi salah satu Peer-to-peer lending Di Indonesia Yang Tidak Pernah mengalami Gagal bayar Dari orang-orang Yang meminjam Jadi artinya Orang-orang yang Minjam ini Selalu mengembalikan Uang kepada Orang-orang yang Meminjamkan Nah Simple seperti itu Ini ada tadi Pertanyaan yang Di atas tadi Bagaimana Analisa yang Paling simple Dalam fundamental Apakah melihat Dari PMBP Ya Sebenarnya Kalau dibilang Yang namanya Paling simple Itu Tidak segampang Gampang Itu untuk Dijawab Karena Kenapa Karena Kalau hanya Melihat pada Satu Rasio Valuasi Kita itu Tidak tepat Dalam melihat Dengan valuasi Yang pertama kali Harus dilihat Apakah perusahaannya Perform atau tidak Justru yang pertama kali Anda harus lihat Dalam melihat Sebuah perusahaan Anda ini kan Mau menjadi Seorang investor Anda ini Mau mendanai Sebuah perusahaan Ataupun bisnis Yang Anda lihat Itu jangan harga Terkait dengan nilai buku Barang sampah Pasti murah Iya kan Barang bagus Pasti mahal Yang Anda cari itu kan Barang bagus Barang bagus Tapi murah kan Kalau barang bagus Tapi murah Semua orang tahu Tidak mungkin Anda doang Yang akan beli Akan menjadi mahal Jadi Lebih baik Minggirkan Secara sudut Pandang valuasi Yang pertama yang dilihat Adalah Kinerja perusahaan Kinerja perusahaan Yang Anda lihat itu Adalah pendapatan Hutangnya Dan labanya Jadi Kalau saya Saya tidak akan bicara Mengenai valuasi Valuasi itu Belakangan Buat saya Gitu Jadi valuasi Sama pertumbuhan Itu harus Sama Harus bergabung Saya Saya berani Membeli mahal Selama barangnya Bagus I don't care About valuasi Kalau memang Kalau memang lagi turun Semua barang Jadi kelihatan jelek Oke Mari kita mainkan Tapi kalau Yang penting adalah Saya Siap membeli Saya Kenapa tidak Saya BMW Masalah harga BMW Beli BMW Tapi kalau yang repot Dan aneh Membeli barang yang murah Dengan harga BMW Itu kan aneh Yang orang harapkan Selalu membeli harga Harganya Harga mobil city car Tapi dapatnya BMW Itu selalu impiannya Jadi Lebih baik Sebelum Anda bisa Membeli harga Mobil BMW Dengan harga murah Lebih baik Anda Membeli BMW Itu lebih gampang Kita lanjut Menjawab pertanyaan Dari kawan-kawan ISP Disini ada Dari Abang Bibi Apakah bagus Kombinasi analisa fundamental Lalu dengan Dilengkapi dengan teknikal Untuk Mendapatkan Dividend bertahun-tahun Kalau Saya pribadi ya Sebenarnya Orang kalau Menggabungkan apapun Kan gak pernah ada yang buruk Dalam kita berinvestasi Ke dalam kehidupan kita Sehari-hari ya Itu tidak hanya Dalam hanya berbicara Mengenai saham Gitu ya Anda sebenarnya kan Harus melihat Makro ekonomi Ya kan Contoh pada hari ini Anda kalau misalnya Melihat Yang namanya Suku bunga tabungan 3,75% Anda kalau cuma punya uang 50 ribu Anda pergi ke bank Itu mah gak ada Gak ada artinya aja Kenapa? Karena bisa jadi Gak dikasih bunga Sama sekali Ya kan Artinya kan Anda mesti bisa Melihat makro kan Anda mesti bisa Oh ternyata Bank ini Tidak menarik lagi Orang peer-to-peer lending Bisa ngasih saya 15% Kalau ini bank Cuma 3,75% Dan saya gak dapet lagi Sama-sama uang 50 ribu Nah itu adalah Pengetahuan makro Namanya Nah biasanya Makro itu Dekat dengan Analisa fundamental Nah Dalam kita berinvestasi Itu lebih Tepat kita menguasai Analisa Laporan keuangan Dan juga analisa Makro ekonomi Nah Kalau misalnya Mau digambungkan dengan Teknikal Kadang-kadang kita Menambah kepercayaan diri Ketika market Sedang turun Kita berusaha Kalau lagi turun Kayak gini Ini saya Kapan masih belinya Kan kita pertanyaannya Kan gitu ya Kalau turun Takut beli Karena bisa turun Lebih dalam lagi Kalau mahal Takut nambah Karena takut naik Lebih banyak lagi Waktu mau jual Juga takut Kenapa? Karena takut Harganya naik Lebih mahal lagi Kan begitu ya Nah itu mungkin Lebih bisa untuk terbaca Dengan menggunakan Analisa grafik Meskipun tidak ada Jaminan juga Ini ada pertanyaan Yang mungkin sudah Banyak ditanyakan Mengenai bandar Apakah bandar itu Bisa mengendalikan Pergerakan harga pasar Bisa Bisa Mau dijawab Seberhenti sampai situ Atau mau dijelaskan Berarti minimal Punya Punya berapa uang Biar bisa Menggerakan Meliharannya mas Oh tergantung Apa yang mau Anda bandarin Kalau Anda Mau ngebandarin Teman-teman Anda Ya berarti Sejauh Sejauh apa yang Mau dibandarin Ke teman-teman Anda Tapi kalau misalnya Anda mau ngebandarin Saham ya juga sama Saham yang mana Mau yang dibandarin Kalau Anda mau Ngebandarin Saham Astra Ya siap-siap Uang di atas Satu T Ya sudah Kalau Anda Mau ngebandarin Saham-saham kecil Ya kan Yang transaksi Satu harinya Cuman 25 juta Ya Anda Cukup kartu kredit Anda Saja Gitu ya Tergantung Anda ini mau Membandarin Apa Berarti memang Sudah lajim Bandar itu Sudah ada Mas Bandar itu Tidak pernah buruk Dalam hidup kita itu Selalu ada bandarnya Kok Contoh Anda pergi keluar Rumah Anda Mau beli Ke minimarket Itu berarti Ada harga Air mineral Pertanyaan saya Air mineralnya Berapa sih harganya Di sana Berapa mas Air mineral 500 rupiah Air mineral Yang gelas Oh siap Oke Berarti Kalau misalnya Beli di tempat lain Kurang lebih 500 juga ya Ya 500 Berarti Ada market maker ya Ada pembentukan harga ya Ada yang membentuk Sehingga harga 500 ya Itu kan Proses Pembentukan harga ya Proses pembentukan harga Sehingga Sama dan setara Itu kan proses perbandaran Gak sih Iya proses Iya betul Makanya di sekitar kita Tuh ada Jadi Bandar itu Kadang-kadang Sebagai market maker Bukan suatu hal Yang salah Yang salah itu Kalau jadi bandit Iya kan Dia bilangnya Harga mau naik Orang lain Suruh beli Dia jualan Berarti kan dia bandit Iya betul Nah Anda ini Mau ngomongin bandar Mau bandit Karena Sayang Saya Termasuk salah satu Sering jadi korban Bandar-bandar Berarti ini Kenapa bisa jadi korban Karena Mencari sesuatu Yang lagi tenar Ingat cerita Batu Akik Mungkin belum pernah dengar Batu Akik Batu cincinnya dulu Batu cincin yang gede-gede Batu cincinnya Yang pernah Yang viral kemarinnya Betul Sekarang apakah Sudah rame lagi Atau belum Udah ilang ya Enggak Itu pasar Nah itu bandar Jadi Apa prinsip dasar Kalau kita ini Mau terhindar dari bandar Cuma satu Gak usah ikut-ikut Barang tren Yang lagi tren Gak usah diikutin Ya bikin tren sendiri Jadi Anda bandarnya Ini ada pertanyaan Apakah ISG sudah Dilepel wajar Atau sudah Ketinggian Karena tidak Sesuai dengan Komisi real Nah itu Sudah bisa jawab Kenapa musik sayang Ditanya Nah ini Ini seru nih Ini dari tadi Ini kita langsung ke materi Ini kita sampai lupa Bahwa kita ini Tema hari ini Apa sih Investup ya Investasi buat pemula ya Ya investasi pemula Siap Mari kita bahas itulah Biar ada relatednya kan Soalnya ini saya lagi diliatin bos saya Nanti saya diomelin Oke kita akan kembali ya Jadi Investasi yang Buat pemula itu Adalah investasi yang bisa Kita lakukan hari ini Dan Kita perlu tahu Bahwa hidup kita ini Ada kebutuhan-kebutuhan Yang besar Yang harus kita patahkan Dalam hidup Biasanya Ayo Sekarang Mas Henry Bantu saya Kebutuhan besar dalam hidup Apa saja Mungkin Makan Buat makan Nah itu konsumsi Oke kebutuhan sehari-hari Oke iya Enggak besar-besar amat lah itu Setiap hari Masih bisa makan toh Iya Ah berarti Enggak besar-besar amat Oke yuk kita ganti Kebutuhan yang besar dalam hidup Biasanya apa saja Satu Beli kuota Paket internet Itu pasti Masih bisa beli Masih beli kan Masih beli kan Oke Yang lain Kebutuhan masa depan Yang besar Rumah mas Nah rumah Oke satu Betul Good Nah ini mas Rofik nih Mobil Oke dua Terus lagi Ayo Beli rumah Thank you mas Rizky Betul Ayo satu lagi Menikah Nah ini mas Rizky Ini mantep nih Thank you mas Rizky Betul Bahwa kebutuhan hidup itu Ada tiga yang besar Yaitu beli rumah Beli kendaraan Dan menikah Tapi ada satu yang orang suka lupa Ada yang tau Naik haji Oke siap Naik haji ya Oke yuk Ada satu Ada satu Ada satu Biaya setelah kita Tidak lagi bekerja Biasanya disebut sebagai apa Biaya pensiun Iya sebetul Jadi Bagi teman-teman yang masih muda Sudahkah teman-teman Berpikir bagaimana cara Mematahkan empat hal ini Dalam hidup Mulailah berhitung Biaya meninggal Yes Oke lah Itu biaya meninggal Sebenernya gak terlalu besar lah ya Kalau anda mau ninggalin warisan Jadi besar gitu Betul Oke Empat ini bagaimana Cara dipatahkan dalam hidup Mulailah dihitung hari ini Jadi Kalau anda mau Menjadi orang yang terencana Mulailah melihat Dari empat ini Bagaimana hitungannya Mau menikah Berapa lama lagi Mau punya rumah Berapa lama lagi Kalau beli rumah itu Yang susah Biasanya apa Cicil dan DP-nya Mari kita mulai DP-nya yang kita hitung hari ini Lalu kalau untuk beli kendaraan Apa yang perlu kita persiapkan Oh ternyata Ada namanya DP dan cicilan Kita mulai juga dengan DP-nya Kalau untuk yang namanya Biaya pensiun Kita mesti cicil Per hari Per bulan ini Biar nanti Tidak terlalu berat Jangan lupa loh Biaya pensiun itu Bukan hal yang murah loh Dan yang namanya Biaya pensiun itu Kita tidak pernah tahu Kita bisa hidup Sampai umur berapa Kalau ternyata kita Sudah siapkan Biaya pensiun kita Dari umur 50 Sampai dengan 60 Ternyata kalau umur 60 Belum mati Berarti kan setelah Usia 60 itu Terasa setengah mati kan Bahaya kan Nah itu harus kita hitung Dari hari ini Nah Selanjutnya adalah Dalam kita bisa Mencapai yang namanya Empat Tujuan ini Itu Mau pakai Kendaraan apa Harus Dipadukan Antara Kendaraan Yang bisa Menghasilkan uang Ketika Mendatangkan uang Bagi Anda Ketika tidur Dan juga Mengenaikan harga Ketika Anda tidur Jadi kan ada Ada dong yang namanya Instrumen investasi Yang tidur pun Harganya naik Contohnya Saham Emas Reksadana Ya kan Yang menghasilkan uang Ketika kita tidur Ya itu apa Saham dengan Dividend Good Emas Enggak dong ya Enggak Kalau emas Punya bisnis Good Lalu Punya bisnis kan Kalau Anda bisnis yang Enggak perlu Anda Seolah-olah kan berarti kan Dia menghasilkan uang Ketika tidur Lalu Fixed income Fixed income itu apa Contohnya Deposito Ya itu Habis itu Kita mau apa lagi Oh ternyata obligasi Peer-to-peer lending Tinggal sudah tahu Hal-hal seperti itu Uang Anda bisa dimulai Dari yang mana Oh kalau yang kelas 100 ribu Saham reksadana bisa Obligasi retail Enggak bisa Kenapa Karena Yang namanya obligasi retail Minimum 1 juta Oh ternyata Yang namanya Peer-to-peer lending Seperti Indovan.id Bisa mulai dari 50 ribu Oh tabungan emas Sekarang tabungan emas Bisa mulai dari 7 ribu Mulai Jadi itulah investasi Bagi pemula Merencanakan Mengetahui Yang mau dikejar Mulai dari yang Bisa diambil Mulai hari ini Baru itulah Investasi yang perencana Disini ada Mas Ropik Tinggi bertanya Yang didahulukan Untuk Mengambil KPM Terlebih dahulu Karena takut harganya naik Atau ditabung dulu Uangnya Baru bisa Membeli KPR Ya Mas Ropik Ini kebetulan Dalam beberapa Minggu yang lalu Sungguh banyak Di channel saya Di RF channel itu Di Youtube Membahas Mengenai hal-hal Yang ditanyakan Prinsip dasarnya Adalah Kalau menurut saya Hidup itu Adalah harus sabar Coba kita bayangkan Kita bayangkan Sama-sama Kalau ternyata KPR Dan ternyata Kemarin adalah Korbannya Korban dari PHK Akibat Covid ini Anda akan Kembingungan Bagaimana cara Bayarnya kan Nah Jadi sebenarnya Bukan artinya Tidak boleh KPR Tapi seberapa Kuat Anda Bertahan Kalau ternyata Terjadi hal-hal Yang tidak Anda Inginkan dalam hidup Oh saya kuat pak Saya kuat 24 bulan Untuk bayar KPR Saya padahal Saya gak kerja Doss Berarti Anda Aman secara finansial Oh pak Saya kalau sebulan Gak digaji Saya gak bisa bayar Cicilan saya Oh berarti Anda Sudah Tengah bengek Berarti Anda Salah Gampang saja Bila ternyata Hidup Anda Tidak sesuai Dengan harapan Anda Atau kata-kata Motivator Anda Kira-kira Anda Bisa tahan hidup Berapa lama Gak bisa pak Minggu depan mati Ya sudah Berarti Anda itu Parah Secara finansial Kalau parah Secara finansial Tolong jangan utang Makin parah Gitu Ayo Silahkan Apalagi Apalagi Mas Hendry Saya kan masih Mahasiswa nih Bagaimana cara Mengatur keuangannya Mas Matur keuangan Untuk belanja Untuk konsumsi Makan Dan membagi Keuangan Untuk saham Itu Saran Mas Traian bagaimana Ya Jadi sebenarnya Kalau saran dari saya itu Tidak ada terlalu beda Antara orang yang sudah Bekerja Dan kuliah Mulailah membagi Atas uang yang kita terima Ataupun Mas ternyata punya Bisnis sampingan Ya kan Jualan ikan lele Jualan ikan cupang Jangan sering nyupang aja ya Maksudnya ikan cupangnya Jangan diadu Ya kan Nanti mati gitu Kasian ya Nah itu Artinya adalah Cara yang harus Mas lakukan adalah Membagi Penghasilan Ataupun uang yang ada Sebagai cadangan Itu dibagi Oh ini nih Harus kita hemat Ternyata saya ini Tidak hemat loh Saya ini Biasanya Kalau ngopi ini Sehari 20 kali Kan gak Jadi tambah Gak hemat Ditambah gak sehat juga Kan bisa gak tidur Ya kan Nah Berarti yang harus dilakukan adalah Oke Ini saya kurangin Hasil dari saya bisa menghemat ini Saya investasikan Nah Dengan cara seperti itu Bisa membuat Kita ini menjadi orang yang terbiasa Untuk Mencisihkan Bukan menyisakan Jadi yang Step pertama Kita akan Adalah sisih Bukan sisa Kalau sisa Gak akan pernah ada sisanya Biasanya Kalau sisa itu Biasanya sudah Tinggal remah-remah saja Sedangkan investasi itu Untuk masa depan Masa depan itu kan Gak mungkin hidup dari Remah-remah kita hari ini Berarti kurang anjar banget kan Iya Tapi banyak yang melakukan Gitu Disini Saya ingin bertanya nih Mengenai Kebetulan Saya ada punya Buku Mas Rayan Mas Siap Oke Siap Thank you Tolong dibeli 16 lagi ya Masih ada 16 lagi Di toko buku Kebetulan Tipe saja ini Tipe-nya trading Mas Tipe trading Tiap hari Mantau saham Bagaimana saran Mas mengenai hal tersebut Mas Mengenai Ya Pertama Baik Saya memiliki beberapa Pasal Dalam kita Melakukan trading Yang benar Satu Adalah Ambilah secepat-cepatnya Dua Ambilah sebesar-besarnya Tiga Tiga Lebih baik Break even Daripada rugi Empat Lebih baik Rugi kecil Daripada rugi besar Lima Ini yang lima nih ya Lima Lebih baik Tidak masuk Atau tidak dagang Kalau tidak memungkinkan Oke Kita ulang Sekali lagi Yuk Nomor satu Lebih baik Mengambil secepat-cepatnya Artinya adalah Kalau memang ternyata Anda sudah untung Anda harus realize Itu artinya Ya Merealisasikan keuntungan Taking profit Mana urus besok naik Ya Mana urus ya Yang nomor dua Setelah mengambil Secepat-cepatnya Kalau bisa Sebesar-besarnya dong Iya dong Artinya Iya dong Ya kan Tapi cepat Lebih bagus daripada besar Kenapa Kalau besar saja Ternyata Lambat Percuma Lebih baik Cepat Daripada besar Yang bagus Cepat dan besar Ya Yang ketiga Yang ketiga Kalau ternyata Anda tahu Bahwa ternyata Yang melanda Lakukan salah Anda harus Keluar Cepat-cepatnya Lebih baik Break even Daripada rugi Break even Daripada rugi Yang keempat Kalau sudah tahu Dan Anda rugi Anda lebih baik Rugi kecil Daripada rugi besar Kenapa Karena tidak akan Pernah ada yang tahu Masa yang akan datang Kan kita bisa gini Waktu turun Kecil Aduh Nanti kalau dia Ternyata balik Bagaimana Nggak apa-apa Lebih baik sekarang Tapi jelas Kenapa Karena masanya akan datang Kita ada yang pernah Yang tahu Betul Yang kelima Tolong Iya Yang kelima adalah Kalau ternyata Sudah tidak cocok Jangan dipaksakan Lebih baik Anda keluar Lebih baik Tidak melakukan Jadi lima pasal itu Nggak ada kan di buku Nggak ada Belum Nggak ada Kita Sepuluh kali webinar Ilmunya kita keluarin Sepuluh-sepuluhnya Tapi sedikit-sedikit Biar seru Makanya undang saya Sering-sering Gitu loh Iya Dan kebetulan Saya jadi Wakil RKSPM Jadi enak Siap Oke Silahkan Silahkan Oke Anytime Boleh Yuk Ini ada pertanyaan Dari PIPO Kalau uang terbatas Mana yang sebaiknya Didahulukan Mas Sebagai Investor pemula Asuransi Atau Dana cadangan Atau investasi Iya Jadi kalau bagi saya Asuransi itu Tidak ada hubungannya Dengan investasi Dan dana cadangan Yang namanya Asuransi itu kan Proteksi Harusnya dihitung dari Kita punya konsumtif Sebenarnya kan yang namanya 100% uang kita 50% itu dalam konsumtif 50% ini untuk Masa depan Nah Asuransi itu Kalau untuk asuransi kesehatan Masuknya ke sini Konsumsi Jadi jelas saja beda Sudut pandangnya Kalau anda mau investasikan Dengan yang namanya Asuransi Asuransi itu bukan investasi Asuransi itu proteksi Jadi tidak bisa masuk ke sini juga Nah Sedangkan untuk dana cadangan Dan investasi Masuknya di sini Dana cadangan itu Ada sebagian orang Yang mengejar dana cadangan Terlebih dahulu Misalnya sampai dengan 6 kali pengeluaran Ada yang hebat Sampai 50 kali pengeluaran Itu sakti sekali Itu silahkan anda lakukan Dan setelah itu Anda merasa itu nyaman Ya anda berinvestasi Tapi ada orang juga yang Lebih baik dikejar sekaligus Dia punya dana cadangan Dia berinvestasi Ya itu adalah Risk appetite Itu adalah investor style Kita tidak bisa mengajarkan Dengan baik Tapi kita bisa kasih tau Bahwa hal itu adalah Hal yang umum bisa dilakukan Lanjut mas yang tadi Mengenai Bagaimana Cara mengajak Mas Kebetulan saya ini Agak kesusahan Dalam mengajak Kawan-kawan Dalam berinvestasi Dan juga Karena saya ada Punya jabatan Di KSPM Yang tugas Mengedukasi Pengen saham Namun Minatnya itu Masih sedikit mas Bagaimana Cara menarik mereka Dia bisa semangat Dan berinvestasi Iya Jadi dalam hidup ini Kita ini Kalau saya Sampai saya hari ini ya mas Saya juga Orang yang idealis sekali Saya orang yang sangat idealis Saya Dulu ingin sekali Membukanya Mengajak justru Kalau bisa memaksa orang gitu ya Untuk bisa ikut Karena saya menggabuh Ini ada hal yang bagus Tapi Kadang-kadang ketika kita paksa Justru malah ketika Momentnya lagi jelek Dan justru malah mereka jadi rugi Justru hal itu Justru malah membuat mereka Jadi kapok Jadi kan saya juga ikut Andil terhadap Kekapokan dia kan Bener gak Jadi Cara yang paling benar Dalam kita Berbicara Mengenai investasi Itu adalah Kita berbagi Terus berbagi Dan membuktikan Berbagi dan membuktikan Contoh Misalnya Ya teman saya gitu ya Mukanya kusut Karena Dagangan gak laku Orang pada gak mau belanja Akibat covid Dia punya toko Gak buka Saya mah tetap aja Buka kayak gini Santai Cerah Hidupnya Ya biasa-biasa sajalah Dibilang kayak Yang gak punya duit juga Gitu ya Tapi gak mati juga Gitu ya Tetap santai Tiap hari melakukan hal yang sama Akhirnya dia bilang Loh kok lo bisa Loh ya kan Gue punya aset Aset kan bekerja Tanpa perlu Bekerja Berlalu kayak kerja Oh investment ya Akhirnya kan dia melihat hal itu Itu adalah bagian dari bagaimana cara membuktikan Jadi kita tidak perlu memaksa mereka Karena kalau dipaksa begitu momennya jelek Dan ternyata pas rugi Anda jadi ketiban pulung loh Ikut bertanggung jawab dan berdosa Yang kedua Anda terus berbagi Kita berbagi man Eh lihat deh Ya ini loh saya hari ini beli saham ini bagus Eh saya baca buku Bukunya nama Mas Ryan Filbert Ryan Filbert ini ternyata sebagai toko inspiratif pasar modal Yang dikasih oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Tanggal 13 Januari 2017 Gitu ya Sekarang gue promo nih Nah ini lihat bukunya bagus Yuk kita baca yuk Eh bagus bukunya Jadi kita sharing Karena kalau sharing itu orang gak pernah Orang gak pernah sebel Kalau kita paksa orang bisa sebel sama kita loh Jadi akan sangat berat untuk kita paksa Jangan Kita paksa Kalau Mas Kalau yang namanya pasar modal kita emang bagus ya Kalau emang pasar modal kita itu sangat maju Ini 270 juta penduduk Yang investor itu cuma 3 juta Mas Jadi yang susah itu bukan Mas doang Negara juga susah Kajak orang invest Gitu Jadi lebih baik Lakukan sesuatu dengan gaya hidup Anda berbagi Anda tunjukkan bahwa Anda adalah seorang investor yang benar Anda adalah seorang trader Anda menghasilkan Kehidupan ekonomi Anda lebih baik Orang akan lihat Wah ternyata jalan dia benar Dan dia ikut dengan sendirinya Gitu Berarti jangan cara memperkenalkan Dan membagikan hasil-hasil Yang positif ya Mas ya Iya betul Jangan bagi kasih lihat saldo portofolio Nanti dia lihat gini Alah orang kamu cuma 5 juta Saya mau invest 200 juta Bisa nggak? Jadi salah Jadi salah Dia membandingkan selalu dengan sesuatu yang tidak ada Ini ada pertanyaan yang sangat dasar sekali Kalau untuk pemula Dari mana sebaiknya dalam memulai investasi Ya baik Ini nih seru nih Ini bisa 3 jam loh Ini IG-nya bisa selesai duluan nih Sebelum saya selesai jawabnya Oke gini ya Mas Muktariat Muktarlatif Mas Latif ya Jadi apa yang saya mau coba bagikan Mas Latif Kalau Mas Latif masih muda Masih tidak ada tanggungan Maka Mas Latif yang harus lakukan Sebenernya Jangan bicara investasinya dulu Bicarakan tujuannya dulu Wah saya 10 tahun lagi Pingin punya rumah misal Misal 10 tahun lagi Saya pingin anak saya Misal ya Nanti anak saya bisa masuk sekolah ini Sekolah itu Jadi kita jangan bicara instrumennya Tapi kita bicara tujuan dulu Setelah kita memilih Tujuan Kita bilang Bagaimana cara saya Pergi ke tempat itu Oh berarti ada kendaraan-kendaraannya Loh kok kalau deposito Ternyata Tidak nyampe ya Oh ternyata Saya tidak boleh pakai deposito Untuk mencapai tujuan itu Oh saya mesti mulai dengan saham Oh kalau saham kok susah ya Saya mesti mulai belajar dari mana Jadi Caranya terbalik Kalau misalnya ditanya Kalau saya boleh jujur Ditanya begitu Kalau saya memulai Dari mana sebagian memulai investasi Mulai semuanya Loh mulai reksadana 100 ribu doang Mulai beli emas tabungan 7 ribu perang Mulai investasi saham 100 ribu doang Mulai investasi di peer-to-peer Lenin 50 ribu doang Mulai investasi obligasi retail negara Dari Ibu Sri Mulyani 1 juta doang Nenyampe 3 juta tuh Dan tinggal tiap bulan ditambah Nanti Anda bilang Ih ternyata ini bagus ya Cepet ya naiknya Ini apa ya Jadi Anda itu seperti Belajar berenang Tapi mulai dari kolam cetek Gitu Jadi kolamnya jangan yang kolam 2 meter langsung Begitu nyelam langsung Mumbul-mumbul gak kuat Tapi mulai dari yang 30 cm Mulai dari yang 60 cm Nah itulah cara belajar yang paling baik Kok hari ini tidak perlu dengan modal yang besar Untuk memulai itu semua loh Gitu Iya Mengenai yang tadi mas Mas Ryan tadi menyebutkan Misalnya nih Saya sudah menyarankan ke investor Oh kamu sepertinya Terjun ke saham saja Dan ternyata dia Selalu gagal Berarti apakah basicnya itu bukan di saham mas Haha iya Good ya Jadi pertanyaannya Seperti yang tadi di awal Kalau apakah seorang investor akan selalu untung Jawabannya tidak Karena untung itu berteman dengan kerugian Tapi kalau orang selalu rugi Itu bukan dia sial sebenarnya Tapi dia itu mengulang cara investasi yang sama Diulang berkali-kali mengharapkan hasil yang untung Kalau orang rugi Itu review salahnya apa Kalau orang rugi Tapi dia terusnya bebel Ngikutin bebal gitu Dia mengulang cara yang sama Ya pasti rugi terus Gitu Jadi yang pasal direview adalah Caranya Hanya orang gila Melakukan cara yang sama Mengharapkan hasil yang berbeda Hanya orang gila Melakukan cara yang sama Berharap dia jadi untung Padahal dia rugi terus Kan gitu ya Ini sepertinya pertanyaan puncaknya mas Harapan korea untuk investor milenial apa aja nih? Ya harapan saya dari investor-investor milenial ini Kita juga sama punya uang yang terbatas Tidak semua orang dilahirkan langsung jadi 10 kaya besar Indonesia dan dunia Karena semua orang bisa milih bapaknya siapa ya Semua orang bakal milih jadi anak yang 10 terkaya di dunia Yang lain gak punya anak gitu ya Jadi kita itu tidak bisa berharap dari sudut pandang kita kalau punya uang baru invest Mulailah dari nilai yang kecil Mulailah dari uang yang rela untuk Anda mulai Kalau Anda hilang Anda gak gila Saya lebih berpikir begitu Mulailah dari menghemat Hasil penghematan itu Anda investasikan Dari situ kalau Anda lakukan secara terus menerus Maka gaya Anda berubah Cara Anda memandang beda Cara Anda berpikir tidak sama Yang membuat orang menjadi kaya itu bukan uangnya Tapi cara berpikirnya pertama kali Jadi investasi itu adalah kendaraan cara berpikir paling tepat kalau Anda mau kaya Karena apa? Semua investor berinvestasi Semua orang kaya di dunia berinvestasi Jadi kalau Anda mau dekat dengan gaya pemikiran orang kaya Jadilah investor Sebenarnya ini ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari kawan-kawan Mungkin saya belum memahami mengenai Good Corporate Government GJG Apa itu Mas? Ya jadi Ya Good Corporate Government itu adalah kondisi di mana perusahaan itu menjalankan fungsi manajemen dan usaha bisnisnya dijalankan dengan baik dan benar Pada suatu hari suatu saat ternyata yang namanya maskapai transportasi yang harusnya mengangkut penumpang Dan berbayar tiba-tiba mengangkut kendaraan mewah yang diperuntukkan oleh direkturnya Apakah itu adalah suatu prinsip GCG yang benar? Tentunya kan tidak ya Dipertanyakan dong itu kok menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi Apakah itu secara yang benar kan berarti tentunya tidak Lalu misalnya yang kedua Yang seharusnya melaporkan laporan keuangan dengan baik dan transparan Tiba-tiba melakukan pelaporan-pelaporan yang Pelaporan yang fiktif lah Apakah itu adalah praktek-praktek yang diharapkan oleh investor yang mempercayakan uangnya kepada dia Ya itu berarti tidak melaksanakan GCG Ya itu kira-kira kayak gitu Jika dikoneksikan ke saham bagaimana mas dalam mengambil keputusan berdasarkan GCG? Oh iya pokoknya kalau yang sudah laporan keuangan telat Ada yang mau pilot Terus juga abis itu dia menyampaikan Auditornya tidak menyatakan pendapat Lah itu berarti tidak menjalankan GCG dengan baik Tinggalkan saham itu Sepertinya sudah hampir satu jam mas Yes oke Ada bisa menyampaikan sedikit pesan-pesan buat investor-investor khususnya yang ada di Palangkaraya mas Yes oke Ya terima kasih ya untuk ISP Palangkaraya Semoga kita bisa sering-sering lagi untuk live Dan juga bagi teman-teman semua yang sudah live pada sore hari ini Ini adalah hasil kerjasama dari ISP Palangkaraya dan juga Indofan.id Dimana Indofan.id adalah sebuah perusahaan peer-to-peer lending yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan Monggo silahkan akses websitenya Coba Anda bisa ikut mendanai dengan Rp50.000 saja Dimana perusahaan ini adalah perusahaan peer-to-peer lending Yang bisa mendanai dan juga bisa meminjam uang Dengan nilai return yang cukup menarik 15-18% Silahkan Anda bisa akses Dan kalau misalnya teman-teman belum pernah untuk berkenalan dengan saya Saya adalah seorang penulis buku Dimana buku-buku saya di Indonesia sudah ada 17 judul buku Anda bisa cek ke Gramedia Anda juga bisa akses ke Youtube channel saya Dan silahkan Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789 Mungkin itu aja Mas Terima kasih Mas atas waktunya Diskusinya yang sangat menarik Dan semoga bisa menambah wawasan Khususnya bagi saya pribadi Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dari saya Terima kasih Mas Mas mau saya diri dulu Mas Sama bukunya Oke yuk Satu dua tiga Terima kasih Mas Oke thank you Dadah Yuk bye-bye thank you semua Atau Terima kasih.